Hai selamat datang kembali di channel ini kali ini ada sebuah mesin cuci merek Sharp Aqua Magic satu mesin cuci ini memiliki dua tabung satu untuk mencuci dan satu untuk pengering kendala pada mesin cuci ini adalah bagian pengeringnya dan ini adalah proses penggantian dinamo mesin pengeringnya atau dinamo pengering atau spin motor ini adalah posisi baut untuk membuka dari samping belakang dan juga di bagian bawah ada dua nah di posisi lubang ini ada dua tempat untuk membuka bautnya langsung saja kita akan melihat hasilnya nah yang di sebelah kiri ini adalah mesin untuk mencuci ini adalah dinamo untuk mencuci yang sebelah sini dinamonya bersama dengan asnya seperti ini dan yang sebelah atas itu adalah tabungnya dan yang sebelahnya adalah tabung untuk pengering ini adalah dinamonya kondisinya sudah sangat berkarat atau korosif kita akan langsung melakukan penggantian untuk dinamonya ini dinamo yang baru pastikan posisi labelnya ini mengarah ke belakang ke arah jalur kabel dan dipasang sesuai dengan posisi semula untuk perkabelannya agar tidak lupa pada saat pemotongan kita sisakan kabelnya sehingga warnanya nanti sama jika warnanya tidak sama dan untuk mengecek secara manual bagaimana dinamo ini berputar silahkan di cek di video yang sebelumnya untuk mengecek Hai secara manual dinamo mesin cuci bagian pengeringnya dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tinggalkan komentar untuk kita bisa diskusi pada channel ini proses pemasangan baut pada ketiga sisi dari dinamo ini tidaklah sulit dan selanjutnya kita akan menyambung perkabelan dari power untuk dinamo pengering ini pastikan urutan dari kabelnya sudah benar sehingga tidak terjadi kesalahan nah satu kabel dengan kabel yang lainnya tidak boleh bersentuhan sehingga tidak terjadi cross led untuk hasil yang lebih rapi kita pasang headstring setelah kabelnya disatukan disambung dan dipanaskan tentunya headstringnya nah selain itu juga nanti kita akan tambahkan untuk lebih hasil yang lebih bagus kita akan tambahkan juga isolasi perlu kita ingat bahwa untuk kabel listrik seperti ini diusahakan tidak menggunakan isolasi kertas atau isolasi yang transparan dan sebaiknya menggunakan isolasi untuk listrik proses penyambungan dari kabel untuk power dinamo pengering mesin cuci ini dapat dikerjakan atau jika kita takut lupa bisa kita takut lupa bisa juga kita menulis atau menggambarkannya di buku dan setelah selesai penyambungan dengan menggunakan headstring ditambahkan menggunakan isolasi isolasi listrik ini banyak dijual di toko toko listrik dan semua kabel ini sebaiknya dirapikan sehingga pada saat nanti ada pekerjaan berikutnya ketika ada penggantian dari bagian dari mesin cuci ini tidak akan mengalami kesulitan oke kita akan satukan semua kabelnya dan sekali lagi kita pastikan semua sambungan sudah benar sesuai dengan warnanya jadi dinamo ini memiliki tiga kabel dua untuk ke itu kapasitor nanti satu lainnya dan satu adalah netral kita akan gabungkan semua nanti untuk merapikannya selanjutnya kita akan langsung pasangkan bagian atas dari mesin cuci ini untuk mengetesnya sebelum kita pasangkan kita coba dulu hidupkan bagian dari selektor untuk pengering kita lihat nanti apakah putarannya sudah benar dan apakah dinamo ini sudah dapat berputar nah arah putarannya adalah clockwise atau searah jarum jam artinya jika putarannya benar searah jarum jam maka pemasangan dinamo ini sudah benar jika terbalik berarti yang harus dibalikan adalah kabel yang ke kapasitor jadi kita colokkan dulu powernya dan kita perhatikan di shaftnya atau asnya kita pasang kertas sebagai indikator nah sudah berputar ke arah jarum jam berarti pemasangan sudah benar sekali lagi ini adalah posisi selektornya dan dinamo sudah berputar oke kita langsung tutup untuk bagian atasnya Oh sebelumnya kita jangan lupa memasang cakram atau untuk rem karena kondisinya juga sudah korosif tadi dan kita sekaligus mengganti ya ini adalah posisinya kita paskan pastikan arah dari pernya penarik tuasnya ini adalah ke arah belakang karena nanti akan disambungkan ke tutup pengering jadi ketika tutup pengering itu dibuka maka cakram ini akan menjepit asnya atau flywheel dari dinamo pengering ini sehingga dinamonya akan berhenti tentunya setelah power yaitu sweet atau saklar terputus ke dinamo ini barulah cakramnya akan bekerja kita memasang cakramnya ini atau rem atau kanvasnya tidaklah sulit dan selanjutnya kita akan pasangkan bagian atas mesin pastikan posisi dari asaf untuk pengering tepat berada di atas dari dinamo pengering tadi kita pastikan juga untuk posisi dari bautnya agar pada saat pemasangan tidak terjadi kesalahan dan dinamo dapat berputar ini adalah posisi bautnya kita pastikan sudah terkunci dan dapat dikencangkan menggunakan obeng plus oke ini adalah finishing kita akan selesaikan untuk perkabelannya dulu kabelnya di rapikan dibungkus dengan plastik agar tidak masuk air dan setelah dibungkus dengan plastik kita tambahkan nanti isolasinya agar terlihat lebih rapi plastik yang digunakan bisa plastik apa saja yang yang penting kalau bisa yang agak tebal agar tidak gampang air masuk dalam sambungan-sambungan dari kabel ini oke kita akan tambahkan isolasi pada bagian atas agar sedang sambungannya ya sambungannya ini terlihat lebih rapi oke setelah kita pasang semuanya pastikan tidak ada yang tertinggal untuk pemasangan bagian-bagian yang telah kita buka sebelumnya barulah kita akan memasang tutup bagian belakang dan tentunya memasang baut pada semua bagian yang telah kita buka tadi nah eh oleh userit pengguna ini juga ada masalah nah dilaporkan adalah masalah untuk pipa dan yang tersumbat tapi itu akan kita bahas tidak kesempatan sekarang saatnya dicoba untuk bagian mesin pencuci terbaca 0,8 ampere ini sekali lagi tanpa beban dan untuk bagian pengering kita coba bagian pengering itu berapakah arusnya kita coba putar 1,19 atau 1,2 ampere oke demikian video singkat ini jangan lupa subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya